Saudara Idulah Hadas, sebentar lagi, beberapa masjid dan rumah pemotongan hewan sudah kedatangan hewan kurban. Salah satunya, Masjid Istiqlal Jakarta. Kita langsung ke Agisya Febila. Agisya, ada berapa hewan kurban di Masjid Istiqlal untuk tahun ini? Ya, Reno, akan ada sekitar 40 hewan kurban yang datang dan nantinya ada di area Masjid Istiqlal. Dan salah satunya yang sudah datang ini sapi dengan jenis simental dengan bobot 1,2 ton milik Presiden Joko Widodo yang telah tiba dan berada di halaman Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Selain Presiden Joko Widodo, hari ini juga akan ada sapi kurban milik Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan tiba dan dilakukan penyerahannya pada sore hari nanti berbarengan dengan kurban milik Presiden Joko Widodo dan kurban milik Wakil Presiden Joko Widodo. Selain Presiden dan Wakil Presiden, ada juga beberapa tokoh yang akan berkurban di Masjid Istiqlal. Di antaranya ada Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, lalu juga ada Kapolri Listio Sigit Prabowo dan pejabat negara lainnya. Selain itu, untuk persiapan Hari Raya Idul Adha nanti ini memang telah dibangun beberapa titik tenda. Kalau yang di belakang saya ini adalah tenda untuk nanti serah terima kurban milik Presiden dan Wakil Presiden. Namun di sisi lain dari Masjid Istiqlal nanti juga akan ada tenda yang dibangun untuk melakukan penyembelihan hewan kurban pada hari Senin 17 Juni 2024. Akan ada sekitar 20 hingga 30 hewan kurban yang nantinya akan disembelih di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Dan sebagian lainnya nanti akan disembelih di rumah pemotongan hewan lainnya di luar Masjid Istiqlal. Dan untuk mekanisme pembagian daging, tahun ini Masjid Istiqlal juga bekerja sama dengan lembaga ataupun yayasan yang telah mendaftar kepada panitia kurban untuk nantinya menyalurkan daging-daging kurban yang telah disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan juga langsung disalurkan ke masyarakat. Baik, Agisah Fabila terima kasih untuk informasinya.